Pendaftaran mudik gratis dengan bus di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Sabtu pagi di serbu ribuan warga. Dalam mudik gratis tahun ini, Dishub dan LL AJ Jatim menyiapkan 680 bus yang akan mengantarkan ribuan pemudik ke beberapa kota di Jawa Timur. Ribuan warga berjubel antri mendaftarkan mudik gratis dengan bus di kantor Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur. Ribuan warga ini rela mengantri sejak Sabtu pagi demi mendapatkan tiket yang telah disediakan. Di jam 6. Jam 6? Udah dapet ini, Bu, tiketnya? Sudah. Ini sama berapa anggota keluarga, Bu? Lima. Lima? Mau mudik kemana ini rencananya? Polarobo. Oh, Polarobo. Kalau di transportasi biasa, kalau bis-bis biasa? Biasanya kalau lebaran kan naik. Mungkin karena membuat biasa juga, terus seperti aman dari, ya kan kalau lebaran itu di atas sepeda motor itu kan banyak kejadian kecelakaan. Jadi ya, untuk keselamatan juga. Dalam mudik gratis angkutan bus ini, Dinas Perhubungan dan LL AJ Jawa Timur menyiapkan 680 armada bus. Bus-bus tersebut nantinya akan diberangkatkan secara bertahap ke beberapa kota di Jawa Timur pada 3 dan 4 Juli mendatang. Selain angkutan bus, D-Sub dan LL AJ Jatim nantinya juga akan menyiapkan mudik gratis untuk angkutan kereta api dan kapal. Targetnya 181 ribu pemudik. Angkutan bus ini kita siapkan 680 bus. Kemudian dari pemerintah kabupaten, ada beberapa pemerintah kabupaten yang menyiapkan bus. ada 40 bus. Kemudian dari Jasara Harja, 50 bus. Kemudian dari radar Surabaya, nyiapkan 25 bus. Dan dari Kadin, Surabaya, 15 bus. Termasuk dari Indomart, 40 bus. Sehingga total 680 bus. Pendaftaran mudik gratis untuk angkutan bus ini dibuka mulai Sabtu 11 Juni hingga tiket habis. Daerah tujuan dari mudik gratis ini adalah seluruh kota di Jawa Timur, kecuali kota-kota terdekat dari Surabaya. Seperti Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Bangkalan. Wahyu Pratama, Surabaya. Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Bangkalan. Terima kasih. Terima kasih.